Intro Kau sempurna buat aku tersipu Buatku malu-malu saat bersamamu Saatku sabar diraku Kau hari di mulutku Menjadi gugung aku Saat bersamamu Saatku sempurna buat aku Mungkin inilah rasanya Rasa suka pada dirinya Sejak pertama aku bertengah Facebookmu apa, nomormu berapa Mungkin inilah rasanya Cinta pada pandang pertama Senyuman manismu itu Buatku Mungkin inilah rasanya Rasa suka pada dirinya Sejak pertama aku bertengah Facebookmu apa, nomormu berapa Mungkin inilah rasanya Cinta pada pandang pertama Senyuman manis Semua itu Buatku Di kepalu Ya Cuma kamu Cuma kamu Cuma kamu Yang bisa Buatku 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 Camo, 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 camo Camo, 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 camo Selamat datang ke Girls Night Out! Yeay, Girls Out! Wassalamualaikum! Eh, coba deh Niki? Aku boleh gak sih ikutan di Girls Night Out? Aku komet nih, aku pengen nanya-nanya sama si Zio! Ajak aku dong jadi co-host disini, boleh gak sih? Tunggu, tunggu, tunggu. Ada kriteria sebenarnya jadi co-host? Kriterianya apa emang aku kurang mencukup ya jadi kriteria co-host? Harus cantik? Aku cantik? Aku cantik gak sih? Gak! Gak! Harus fashionable? Kenapa? Harus fashionable? Ya susah juga gak mau desainer ya, ini bisa sempur gak ya? Terus? Tapi boleh? Boleh? Terus! Terus! Kedatangan co-host baru dari Martiali dimana? Co-host bintang tamu kita hari ini adalah ini. Kiki, Iqbal, Aldi bisa apa dulu dong? Banyak komet tuh yang datang kesini. Betul ya. Rame banget ya hari ini kita. Tadi kamu panggilin apa? Hai sayang? Hai semuanya. Oh hai semuanya kirain hai sayang. Kan kalo hai sayang ke kamu doang. Oh. Oh maaf. Oh silahkan tidur. Silahkan tidur. Makasih. Terima kasih. Hai. Hai guys apa kabar? Baik. Dengar-dengar katanya kalian lagi mau bikin film lagi ya? Iya. Mudah-mudahan bulan Mei nya udah mulai syuting. Oke. Udah tau cerita tentang apa? Udah sih udah. Oh. Sepertinya kayak agak mimpi gitu. Kayak pernah nanya pertanyaan ini jawabannya gak tau tadi kayaknya. Oh. Ternyata tadi di telepon harus udah. Oh udah. Kira-kira bakal sama kayak film yang pertama kan Dance Dance. Kalian di film kedua juga akan Dance Dance juga gak? Mungkin ada beberapa unsur dance nya juga. Karena kita kayaknya pengen musung tema musikal gitu sih. Oh. Pinter ya udah. Lucu-lucu. Cute-cute. Terus bisa nyanyi. Berbakat sekali ya. Thank you soalnya. Tapi kalau misalnya untuk kalian sebagai kelompok CJR nih ya. Yang heboh untuk soal busana terus akhirnya shopping. Siapa nih diantara kalian bertiga? Aldi. Aldi. Aldi nih dia bener-bener umar banget sama sama Aldi. Aldi tuh diam tapi ternyata doyan shopping ya. Iya. Aldi doyan shopping umar banget sama namanya fashionnya. Ya kalau sama pacarnya gimana sih aku penasaran banget nih. Soal love life ya. Soal. Oh iya kita harus ngomongin pacar. Karena kan sekarang malem minggu ya. Oh iya bener-bener. Biasanya malem minggu tuh ngedit. Harusnya malem ini aku ada jadwal ngedit. Cuma karena ada gil saya tau. Jadi gak jadwal. Berarti Iqbal udah punya pacar. Oh jadi gue udah punya pacar. Kalau ngomong lu udah punya pacar. Lo kamu gak tau pacar-lalu pacar Iqbal adalah aku sebenernya. Siapa namanya? Oh komen-komen ada marah semua. Gak tau kan? Coba sih ceritain. Aku ceritain. Jadi gini aku tuh seneng banget punya pacar. Oh gak 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 gak. Sebenernya pacarnya Iqbal emang Z juga namanya. Tapi bukan Enzi. Emang bener Enzi bener? Enzi bener. Enzi bener. Dia mau lakuin pacar gue. Nah jangan-jangan Enzi yang ini baper. Nah Zizi yang itu baper gak? Engga sih gak baper. Duh. Aku gak pernah ingin aku pernah makan ketoprak sama kamu. Iya maksudnya kita makan. Zinya itu yang pake tas ya. Kenapa sih? Jelasin sama aku dia siapa? Loh itu kan kamu. Itu bukan aku. Aku gak kayak gitu. Loh. Itu kan. Loh halu. Loh halu. Oh mirip loh. Ya mirip gak? Komen tadi yang tau gak udah pacaran berapa lama? Setengah tahun. Berapa? Setengah tahun. Setengah tahun. Setengah tahun. Oh setengah tahun. Setengah tahun. Setengah tahun itu ya kira-kira 8 bulan lah ya. Oh gak. 6 bulan. Terus ketemunya gimana Iqbal? Dia temen sekolah. Temen sekolah. Jadi iya satu SMP bareng. Sekarang SMA nya bareng juga. Terus kelas. Jantinya deh. Terus jadi best friend. Terus samanya pas kelas dulu. Jadi dari sahabatan terus jadi pacar gitu. FFF city. Oh iya. Aku setuju. Kalau namanya pacar itu memang awalnya harus dari sahabat dulu. Kenapa gitu? Memang harus begitu. Jadi kita sama pasangan itu jangan sampai akhirnya membuat sesuatu itu jadi lebih kayak, Ih pacar itu berat gitu. Harus jadi lebih sahabat. Itu adalah tips dari yang selesai. Betul betul betul. ini kalau kita tahu pacarnya siapa kalau Aldi yang kemarin belum tahun ya kemarin happy birthday buat tapi ganti tadi gimana sama Salsa masih nggak sih Salsa udah lama udah enggak berarti Salsa sekarang sama Kiki enggak oh gini saya oh gilir ya enggak enggak dong kita kepo terus mukanya kirim Salsa di Instagramnya Kiki bukan ya bukan nggak pokoknya tuh beda itu lama banget itu Aldi waktu masih jadi Rafael Smash pernah mengingatkan aku akan sesuatu ya oke pagi-pagi ya nah itu tuh ya Oh ini Salsa Sahabatan tapi masih sering jalan masih sering ketemu ya sekarang jadi sahabatannya soalnya kalau sahabatan tuh nggak ada putusnya jadi maksud itu pacaran berapa lama? pacaran setengah tahun putus putus karena? lupa ya saya juga lupa tapi nggak pernah CLBK dulu pernah sempat jadi satu setengah itu udah nggak kehitung sama CLBKnya tapi lu masih sayang kan sama Salsa sebenernya sebagai apa nih? ini kompor banget nih bapak ini sebagai teman sebagai teman sayang dong tapi Kiki nggak apa-apa kan? nggak apa-apa nah ini kenapa fotonya sama Kiki nih? jadi mereka ini emang kayak suka rebutan gitu sama Salsa ini oh iya bukannya lu ya waktu itu siego gue? oh iya bentar tunggu 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 ... kalau rebutan berarti ada yang namanya lender Tinta sebagai T3? nga tadi tadi jadi gini apa? gimana? gimanaational coba? ngat weiter Ada apakah di acara kalian berdua? Gue minta maaf banget nih sebelumnya. Apa sih gue minta maaf setelah? Kok kalian kayak deep banget? Apa sih kan yang deep-deep gini? Mungkin ngomongnya bisa lihat kesana. Ini foto siapa nih? Ini siapa? Ini siapa? Berarti kalau abis acara ini ada perpecahan, ini semua gara-gara gelosah. Aku lakukannya gimana? Gini nih, gue minta maaf sebelumnya. Gue sebenarnya selama ini suka sama mamanya Salsa. Jangan gitu dong. Lu ngomong gitu, gue indik-dikad. Aduh, pecah beneran nih lama-lama ini. Aduh, gue salah ngomong ini. Gitu deh pokoknya. Tapi lu masih suka kan sama Salsa? Gak kalau misalnya dia gak suka, kamu suka? Ya gak gitu juga. Biasa di mobil sih, abis acara atau semua acara kayak gitu. Atau gak di hotel, kalau di luar kota, kita pasti cerita sih. Masih mancing dulu ada cerita baru apa nih gitu. Berarti kalian emang sahabatan banget ya di luar dari. Harus dong tau luar dalem. Tapi putusnya kenapa sih? Tetep ya. Yuk kita lagi ya kak. Tetep. Aduh. Gue lupa sebenarnya nih. Masa gue yang inget sih. Putusnya gara-gara. Iqba boleh loh membantu jadi juridik caranya. Nah biar nih. Apa ya waktu itu kan. Waktu itu kok bonyolnya lagi ininya sebut banget. Atau sinetron kayak gitu kan. Terus jadi aku gak apa. Gak bisa ngabarin-ngabarin gitu loh. Emang iya itu? Iya. Sampai dua minggu. Kalau soal gue gak ngabarin-ngabarin. Terus yang perhatiin Kiki. Tetep. Karena tuh gue gak tau. Gimana emang? Diperhatiin gak waktu gue gak? Diperhatiin lah. Oh iya jadi emang. Apa sih yang spesial dari Salsa sama Kiki sama Aldi tuh kayaknya. Wuh, aw gitu. Jadi gini deh. Kenapa gue ini? Karena Salsa tuh cantik di menurut gue. Iya. Ini cantik. Lucu juga. Ini aku banget dong. Kenapa sih? Biar gue seneng dikit. Nah apa sih lu menonton kan? Banggain dikit nih pertamakan. Jadi kok hosolnya. Iya, biar lama di sini. B panjang. Terus seret. Iya gitu. Menurut aku sih lucu. Terus apalagi Kiki. Tapi emang Salsa itu berteman sama kalian bertiga juga? Mereka temenan kita. Oh jadi sebelum pacaran sama Aldi udah temenan dulu? Sama pemenannya. Sama aku dulu. Gak 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 sama Aldi. Oh jalan-jalan. Terus pas putus sama Aldi. Berisik lah. Dia mantan lu ya jangan-jangan. Berisik ya berisik ya. Terus pas putus sama Aldi curhat sama kamu? Ya pokoknya dia curhat. Tapi gak yang gimana-gimana gitu sih. Tapi curhat. Tapi curhat. Ya kemana sih gue jalan sama Salsa sebenernya? Ditanya loh. Ditanya, ditanya. Jadi masih ada rasa kepos lah. Disayang sih. Gak tau nanya. Coba misalnya kemana jalan gitu. Kemarin tuh gue jalan sebenernya sama si Anton. Ya sih. Kalau misalkan gue jalan sama Anton. Kemana? Kepo. 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 Budi. Budi pasaran kan? Dan terus Salsa ngucapin gak? Iya dia kemarin gak surprise juga sih. Surprise juga. Tapi telak gitu. Oh iya? Udah surprise dari keluarga terus dia dateng. Dalam satuan. Karena GirlsNarot gak mau kalah sama Salsa. GirlsNarot punya sesuatu yang pengen ditunjukin buat Aldi. Ini dia. Hai Di. Happy Birthday ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Dan semoga di tahun ini lo bisa makin bagus karirnya. Bisa semakin naik. Dan semoga apa yang lo belum tercapai di 2015 lo bisa tercapai di tahun ini. Dan pokoknya semoga makin disayang sama keluarga. Dan makin sayang juga sama keluarga. Semoga lo bisa menemukan pacar yang benar. Semoga bisa menemukan pacar yang baik ya pokoknya. Pokoknya Happy Birthday. Semoga panjang umur dan sehat selalu. And see you soon. Gimana perasaannya dikasih video sama Salsa Aldi? Gimana perasaannya? Ya tadi denger dia ngomong sih terharu lah. Coba sebutin wisnya lagi. Udah gak kuat gue ngomongnya gak kuat. Coba tadi kata Salsa apa? Apa kata-katanya? Pengen ngasih ucapan terima kasih juga buat Salsa karena udah bikin video buat Aldi. Ya makasih buat Salsa yang udah ngasih video tadi. Semoga ya wisnya bisa tercapai. Tapi happy gak? Happy kan? Ini kompor nih. Happy dong. Happy doang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 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 Happy birthday Aldi. Juga mendoakan semoga Karil Aldi semakin lancar Amin Imbatin sungkan Terus kisah percintanya juga semakin Jadi ini kita juga ada kado dan bunga buat Aldi Terima kasih Untuk kado nya jangan dibuka rahasia Mungkin bukanya nanti pas di rumah karena surprise kali Udah diselesa ya? Kayaknya sih ya Kok kamu kepo sih? Kita tuh udah pada lupa lo ungkit lagi Apa harapan buat Aldi doa-doanya Iqbal? Semoga di umur yang ke-16 ini pastinya Aldi makin sukses Semoga makin dewasa Terus? Semoga bisa menjadi anak kebanggaan buat orang tuanya Amin Karena dia anak satu-satunya dan cowok Dan bapaknya jauh kan tugas Jadi dia harus jagain ibunya terus Harus bisa jadi kebanggaan buat keluarga lah Hebat Sekali lagi happy birthday buat Aldi Dan langsung aja kita lihat penampilan dari CJR Kamulah satu-satunya Terima kasih 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 Terima kasih